Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kami dari kelompok delapan yang beranggotakan Siti Mas Farohah Adifah Ramadiya Purida B Faizati Alawiyah Dan Mirza Latiful Huda Pada kesempatan kali ini Kami akan beropini mengenai Problematika pendidikan Islam yang ideal Simak videonya ya Pendidikan Islam yang ideal adalah Pendidikan yang diinginkan oleh setiap orang Namun pada kenyataannya Pendidikan Islam saat ini Tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah Untuk diselesaikan Pendidikan Islam saat ini Tengah menghadapi tantangan modernisasi Yang amat cepat Yang di satu sisi Menciptakan era globalisasi Dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran Global dan universal Kondisi sekarang ini Pendidikan Islam berada pada tahap Determinisme historik dan realisme Dalam artian bahwa Umat Islam berada pada tahap Romantisme historik Dimana mereka merasa bangga Karena pernah memiliki Para pemikir-pemikir Dan ilmuwan-ilmuwan yang besar Dan berkontribusi besar pula Dalam pembangunan Peradaban Dan ilmu pengetahuan Namun di sisi lain Mereka menghadapi sebuah kenyataan Bahwa pendidikan Islam Tidak berdaya dihadapkan kepada Realitas masyarakat Industri dan teknologi modern Hal ini pun didukung dengan pandangan Sebagai umat Islam Yang kurang meminati ilmu-ilmu umum Dan bahkan Sampai pada tingkat diharamkan Terjadinya pemilihan-pemilihan Antara ilmu umum dan ilmu agama Inilah yang membawa umat Islam Kepada keterbelakangan Dan kemunduran peradaban Lantaran ilmu-ilmu umum Dianggap sesuatu yang berada Di luar Islam Dan berasal dari non-Islam Agama dianggap Tidak ada gaitannya dengan ilmu Begitu juga ilmu Dianggap tidak mempertulikan agama Sistem pendidikan Islam Yang ada hanya mengajarkan Ilmu-ilmu agama saja Di sisi lain Generasi muslim yang menempuh pendidikan Di luar sistem pendidikan Islam Hanya mendapatkan porsi kecil Dalam hal pendidikan Islam Atau bahkan sama sekali Tidak mendapatkan ilmu-ilmu keislaman Baik dari sisi Al-Quran maupun hadis Pendidikan Islam Selayaknya tidak dibedah-bedakan Semua berhak memperolah hasil yang nyata Dalam UUT NKRI pun disebutkan Bahwa semua orang berhak memperolah pendidikan yang sama rata Begitu pula dalam memperolah pendidikan Polisitik Selanjutnya Pemisahan antara ilmu dan agama Yang harus segera kita hentikan Dan menjadikan satu upaya Menyatukan Keduanya menjadi satu sistem integralistik Namun pada persoalan kali ini Pada persoalan integralisasi ilmu dan agama Bukanlah persoalan yang mudah Melainkan harus Melainkan harus Didasari atas Pemikiran-pemikiran filosofis yang kuat Sehingga tidak terkesan Hanya sebagai tambal sulam saja Kemudian solusinya apa? Solusi yang pertama adalah Solusinya adalah Merumuskan kerangka-kerangka Kerangka-kerangka pemikiran filosofis pendidikan Yang sesuai dengan Ajaran agama Islam Yang sesuai dengan ajaran Islam Begitu ya Kemudian Mengembangkannya secara empiris Prinsip-prinsip Dan Yang mendasari Terlaksananya Dalam konteks lingkungan Sosio dan kultural Dengan begitu Insya Allah Pendidikan agama Islam Akan tercapai Secara ideal Sekian video dari kami Apabila ada salah kata Kami mohon maaf Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Kami mohon maaf Terima kasih sudah menonton Terima kasih.